nah untuk yang ini ini adalah simbol 3dc closer atau kita menyebutnya itu bubble kalau yang simbolnya dia tidak ada garis ininya ini adalah popcorn 3dc closer ini tiga ini kita mengacu pada berapa jumlah barisnya disini disitulah kita menentukan jumlah disini 3dc closer closer itu digabungkan kalau popcorn ini beda-beda lagi nanti tekniknya dan ini yang perlu diketahui itu Hai ini chain sudah tahu ya chain itu seperti apa ini tadi sudah Oke kalau magic look ini biasanya digunakan untuk alas yang bundar nah ini dia front post dc back post dc nah ini adalah kerang isi 5 biasanya kerang itu diisi 3dc atau 5dc nah sekarang kita akan belajar membuat bubble Oke kita belajar membuat bubble bubble itu kita kita samakan setinggi dc jadi dc itu kita buat dia tiga rantai tiga rantai dulu kita akan membuat bubble sebanyak lima empat dc dulu empat dc Oke kita buat empat kita buat lubang yang disini yang disini di sini ya cara membuat bubble kita ambil seperti dc masukkan nah kita ambil seperti ini satu 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 ambil lagi dua tiga tiga empat oke empat lalu kita jadikan satu kita closer nah inilah yang disebut bubble 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 seperti ini oke kita coba buat lagi di lubang berikutnya Oke misalkan kita buat dua rantai dulu nah kita akan lompati dua rantai kita akan buat disini bubble kita coba bubble yang isi lima oke buat seperti dc seperti kita membuat dc decress nah kita buat lima ini baru satu satu dua dua tiga tiga empat lima nah kita closer atau kita gabungkan Oke kita kunci nah seperti ini ini kita jadi bubble nah jadi seperti ini ya hasil bubble ini kalau kita bubble itu yang digunakan itu kadang-kadang sisi di sebaliknya atau sisi depannya itu seperti ini dia kurang-kurang terlihat jadi biasanya bubble itu dibalik tapi kalau enggak dibalik pun enggak papa nah nanti kan ada kita ikut polanya dia jadi bisa terlihat bubble nya nah ini adalah kita sudah bisa membuat bubble selamat menikmati